Jadi ceritanya begini, saat itu saya sedang mengajar di sebuah taman kanak-kanak Selamat siang anak-anak, pelajaran kita kali ini adalah tentang antropologi Malas saya menjelaskannya, jadi ya ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya tidak? Ya elah malah tepuk tangan, bertanya oi Dasar anak TK Eh itu, itu yang lagi beol di belakang, silahkan bertanya dong Aku? Iya kamu, gimana sih lo? Oke lah, pertanyaan saya adalah, kenapa Amerika Serikat sering disebut negeri Paman Sam? Siapa itu Paman Sam? Dan apa yang dilakukan Paman Sam? Sehingga namanya sering disebut-sebut dalam sejarah Loyo amat, oke nak, silahkan cebok dulu sana Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari sama-sama kita menyanyi bersama Coba putarkan lagu anak-anak ya Lagu apa? Itu loh yang lagunya itu, Bobo dimana sama siapa Coba-coba putar dulu Ayo tepuk tangan semua Negara Amerika Serikat sering disebut dengan negeri Paman Sam atau The Land of the Uncle Sam Sebenarnya, Paman Sam itu siapa sih? Lah, kok malah bertanya balik Ya sabar nak, ini baru pembukaan Nah, Paman Sam yang dimaksud dalam julukan Amerika Serikat itu adalah seorang pria yang berasal dari Massachusetts Ya pria lah Paman Sam memiliki nama lengkap Samuel Wilson Paman Sam ini lahir di Massachusetts, Amerika Serikat pada tanggal 13 September 1766 Di usianya yang ke-14 tahun, Samuel Wilson mendaftar sebagai tentara sukarela Tapi setelah dewasa, dia berhenti dari tentara dan memilih untuk membuka usaha daging Ya jadi, begitulah ceritanya Nah, walaupun dia berhenti dalam kegiatan militer Dia tidak begitu saja melupakannya Buktinya, dia sering membekali para tentara dengan daging darinya Bukan darinya sih, tapi dari sapi Nah, untuk mengirimkan daging-daging ini Paman Sam sempat bingung mau bungkus pakai apa Sementara di zaman itu, belum ditemukan kantong Alfamart Nah, makanya Paman Sam mengirim daging itu dalam box kayu Nah, di setiap box kayu itu, dia memberikan tulisan di US Yang maksudnya United States, yaitu Amerika Serikat Namun, saat sampai di kalangan tentara, eh malah dijadikan candaan Mereka bilang US itu adalah singkatan dari Uncle Sam atau Paman Sam Karena kebetulan yang kirim itu adalah Uncle Sam, bukan Uncle Muto Lah, Uncle Muto itu siapa? Hayah, mana saya tahu Mau makan apa? Nasi lemak? Daging panggang? Lanjut ke Paman Sam Lanjut ke Paman Sam Nah, singkatan US yang diartikan Uncle Sam pun semakin meluas di kalangan tentara Lama-kelamaan istilah ini menjadi semakin populer di kalangan jurnalis Yang memuat berita tentang Amerika Seringkali, nama Uncle Sam pun masuk ke koran-koran Yang kemudian dibaca oleh halayak ramai maupun halayak sepi Krik-krik, krik-krik Lah, sepi Bukan hanya di Amerika saja Berita ini pun semakin meluas ke seluruh dunia Bahkan, udah sampai di akhirat mungkin ya Nama Paman Sam pun menjadi nama yang selalu diingat banyak orang sebagai ikon dari negara Amerika Serikat Wow, luar biasa sekali ya Paman Sam ini Pada tahun 1854, Paman Sam meninggal dunia di usia 88 tahun dan dia dimakamkan di kota New York Kota itu pun saat ini disebut sebagai rumah Paman Sam Jadi ya, begitulah ceritanya anak-anak Eh, kok malah tidur? Eh, bangun oi! Eh, itu ada odong-odong loh di luar Apa? Nah, kan? Jangan lupa bagikan video ini kepada teman kelas kalian agar semakin banyak yang tahu Oh iya, subscribe juga ya Supaya bisa berlangganan video-video dengan pembahasan lainnya Sekian dan terima gaji Sub indo by broth3rmax